Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahli wa sahabi wa mahu alam abad Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Dimana saja berada Semoga semuanya sangat biasa Dalam curahan rahmat Dalam curahan keberkahan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya Allah Alhamdulillah Di malam hari yang Sunyi yang tenang Allah kembali mengizinkan menterakan Diri ini untuk kembali berbagi Setelah Kita sama-sama Melaksanakan kewajiban Ramadan Nah mudah-mudahan Di hari-hari yang masih dalam suasana Idul Fitri Kiranya masih berbekas kesucian kepiterohan di dalam diri kita Dan dengan ini pula saya menyampaikan Selamat hari-hari yang terima kasih Selamat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan ini Saya ingin kita sama-sama Mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran yang sangat penting yang terjadi Di beberapa pekan terakhir yang sebelumnya Yang sebenarnya saya ingin Menjadikan ini sebagai bahan rendungan pada kesempatan-kesempatan yang lalu Tapi kita masih dalam keadaan suasana Fokus Menenuhikan daripada ibadah Persoalan yang penting yang kita patut kita jadikan sebagai renungan Sebagai ibroh, sebagai pelajaran Sebagai warna berita yang terjadi dalam fenomena Dalam kehidupan di masyarakat kita saat ini Ada dua sosok yang menarik untuk Saya ajak kita sama-sama merenung Sama-sama kita mengambil pelajaran yang terjadi di dalamnya Yang pertama sosok seorang kiai Sosok seorang toko agama Tetapi melakukan hal-hal Yang di luar ketentuan agama Hal yang buruk, hal-hal yang sangat tidak baik Yang terjadi di dua pondok pesantren Yang pertama di daerah Jawa Timur Jember Yang kedua di Jawa Barat daerah Batang Ini sangat-sangat memalukan Dan ini sangat-sangat memprihatinkan Yang harus kita jadikan bahan introveksi Bahan koreksi, bahan rendungan Kenapa toko agama yang memiliki sebuah reputasi yang besar Bisa tergelincir melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina seperti itu Sahabat-sahabat ya dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana mereka tiga melakukan Pelampiasan daripada nafsunya, sahabatnya Lakukan hal-hal yang bersepat kecabulan kepada para murid-muridnya Kepada para santri-santrinya Ini bahan rendungan sahabat-sahabat Dan yang kedua Yang juga sangat-sangat mengiris Sangat-sangat menyedihkan Sosok manusia Yang tampil Sebagai orang yang memiliki ilmu Sebagai orang yang memiliki kemampuan Ternyata memiliki Perbuatan pribadi yang sangat keji Yaitu sosok seorang dukun Yang dengan tega, dengan sadis menghabisi Daripada para pasiennya atau kliennya Orang-orang yang dia Orang yang percaya kepadanya Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ini renungan Yang sangat-sangat penting Yang sangat berharga Sebagai sebuah fenomena akhir zaman ini Yang kita harus Mewas padainya Dan bermohon kepada Allah Agar hal-hal yang seperti ini Dijauhkan oleh Allah Dari diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita Dan orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita sayangi Semoga Allah melindungi kita Dari yang seperti itu Dan Rasul pun mengajarkan kita untuk bermohon Berlindungi dari hal-hal yang seperti itu Allahumma ini Auzubika Biizzatillah wa qudratihimin syarima ajidu wa ukhaziru Ya Allah Aku berlindungi padamu Dengan izahmu Dengan kudratmu Dari hal-hal yang aku tidak sangat inginkan Dan aku sangat khawatirkan Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT Ada pun Hikmah Penelitian Kenapa hal yang seperti ini bisa terjadi Dari dua sosok yang kontra Yang satu mensosokkan sebagai orang yang suci Yang satu menggambarkan sosok sebagai orang yang berilmu Orang yang punya kesaktian Yang ternyata keduanya adalah Syaitan Hal ini bisa kita renungi Dari beberapa ayat-ayat Allah Firman-firman Allah Yang ingin saya ambil Yang pertama dalam surah Al-Baqarah Ayat 256 Yang kedua dalam surah An-Nahl Ayat 35 dan 36 Yang bunyinya Sadaqallah Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT Di dalam ayat tersebut ada menjelaskan Yang sangat terhubung dengan kasus yang terjadi Kadang ini sedang kita sama-sama Jadikan sebagai renungan ibroh Agar kita terhindar Dijauhkan oleh Allah SWT Dari yang seperti itu Artinya yang pertama berbunyi artinya adalah La ikroha fiddin Tidak ada La tidak ada Ikroha faksan Fiddin dalam agama Kota bayan ar-sudu minal goyi Tunggu setelah jelas Jalan yang benar dan jalan yang sadar Kama yakpur bi-taugut Barang siapa yang ber Mengingkari taugut Wa yu'min billah Dan beriman kepada Allah Maka dia telah berpegang kepada tali Allah yang sangat kuat Yang tidak akan terputus Selama-lamanya Semuanya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah Kejadian yang terjadi sangat berhubungan dengan kalimat Yang ada di dalam ayat ini Yaitu yakpur bi-taugut Untuk mengkupuri yang namanya taugut Kejadian-kejadian yang sepatu adalah berhubungan dengan aktivitas-aktivitas Yang dikenal dalam agama dengan istilah taugut Apa itu taugut? Secara bahasa berasal kata togo Yang artinya sesuatu yang keluar dari batas Keluar daripada ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu yang manakala sudah keluar dari ketentuan-ketentuan Allah Maka segalanya itu disebut dengan kata taugut Di dalam Tafsid Nurkasir dijelaskan Dan di dalam kitab Ibn Kayim dijelaskan tentang lebih denci Daripada kata-kata taugut itu Jadi sesuatu hal yang sudah keluar dari ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Keluar dari tauhid, dari beriman kepada Allah Daripada mengilahkan Allah satu-satunya Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini penyebabnya Ada unsur yang dikenal dengan istilah taugut Jadi kita mulai harus membiasakan Mengakrabkan dengan istilah yang ada di dalam Al-Quran dengan kata taugut ini Dan ini dijelaskan rinci di dalam Tafsid Ibn Kasir Tentang taugut ini Dan ini sangat berhubungan Kenapa seorang kiai bisa jatuh kepada perkara yang rendah dan hina Karena dia tidak menyadari kalau dia masuk kepada perkara taugut Begitu juga seorang yang berilmu Seorang yang mengkaji tentang kekuatan-kekuatan yang ada di alam ini Tanpa dia sadari Dia pun masuk kepada perkara yang melampaui batas Yang dikenal dengan istilah taugut di dalam Islam atau Al-Quran Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Ini perlu diingatkan Untuk kita belajar lebih mengerti dan mengenal apa itu taugut Di dalam Al-Islam Agar kita tidak tergelincir Atau kita jatuh ke dalam Atau kita tidak salah mentafsirkan Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar Itu juga bisa nanti kita salah mengartikan Sebagai sesuatu yang taugut Sebaliknya sesuatu yang benar Yang padahal itu mengandung unsur taugut Yang akhirnya kita ikuti Dan akhirnya menggelincirkan kita Masuklah kita kepada perkara-perkara yang seperti Perkara-perkara yang keji Perkara-perkara yang hina Perkara-perkara yang rendah Karena taugut memang selalu mengarahkan manusia Hamba-hamba yang beriman khususnya Jatuh kepada perkara-perkara yang sangat rendah dan sangat hina Itulah daripada Perbuatan yang sebetulnya taugut Lebih rincinya di dalam tafsir Atau di dalam terjemahan Mus'ab Al-Quran Departemen agama dijelaskan lebih rinci tentang taugut itu Yang pertama Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Yaitu para berhala-berhala Baik itu berupa patung Matahari Benda-benda alam dan yang lain-lainnya Atau mungkin yang zaman sekarang ini hasil teknologi Yang dijadikan sesuatu yang dipuja-puja Disembah-sembah Itu disebut dengan nama taugut Dan yang kedua yang dikatakan taugut adalah Manakala ada seseorang yang memiliki kekuasaan Baik itu berupa Harta Berupa Anak buah Yang dia melakukannya dengan semau-maunya Zolim Itu juga dikatakan Manusia seperti itu Sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang taugut Atau seseorang yang menghakim Menghukum Sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan alam Melampaui batas Ada seseorang yang mencuri Kemudian dihukum dengan Dibunuh Terus juga merupakan hal yang taugut Melampaui batas Termasuk di dalamnya Bagian daripada taugut Yang juga akan menjadi penyebab Timbulnya taugut-taugut yang lain Tumbuh berkembang Dan yang keempat Yang dikatakan taugut adalah Orang-orang yang mempercayai Meyakini Kepada sesuatu yang bersifat goib Kepada sesuatu yang bersifat Supranatural Yang dijadikannya sebagai Sesembahannya Dijikan sebagai Sebagai sandarannya Sama juga artinya Para dukun Para normal Yang mereka meyakini Ilmunya Melebihi Kepada Allah dan Rasulnya Yang mereka seperti itu Juga lebih Mendekatkan dan menjatuhkan Kepada perkara yang disebut dengan istilah Taugut Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT Mudah-mudahan peringatan yang singkat ini Bisa memberikan kita Keinginan untuk lebih waspada Dan lebih mau belajar tentang apa itu Taugut Dan kajian ini sangat banyak Sangat Disampaikan oleh dalam Al-Quran Masuk di dalam surah tadi Al-Baqarah Di dalam surah An-Nisa Dan surah-surah ayat-ayat yang lain ada Dan itu harus kita kaji Dan kita teliti Dan kita tidak masuk Tergelincir di dalamnya Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT Maka oleh karena itu Berhati-hatilah kita Walaupun kita seorang kiai Berhati-hatilah kita Walaupun kita seorang pemimpin Dan berhati-hatilah kita Walaupun kita seorang yang Intelektual Seorang yang hakim Seorang yang cerdik Yang bijaksana Dan berhati-hatilah kita Walaupun kita seorang yang diberikan ilmu kekuatan Oleh Allah SWT Sebagaimana para nabi-nabi itu diberikan kekuatan Tapi mereka tidak melampaui batas Karena perkara-perkara Seperti itu Bisa menjatuhkan kita Menjadi manusia-manusia Yang digelincirkan oleh syaitan Karena yang dikatakan Togut adalah syaitan Sebagaimana Umar Menyampaikannya Maka Orang-orang yang sepertipun Dapat digelincir oleh syaitan Untuk menjadi togut Menjadi orang yang berbuat Sangat-sangat tidak logis Sangat-sangat rendah Sangat-sangat hina Artinya logikanya hilang Karena togut sudah berkuasa Kekuasaan syaitan yang besar Sudah menguasai dirinya Hingga dia tidak lagi bisa memiliki nalar Menimbang secara akalnya Mana baik dan mana yang buruk Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah SWT Dan lebih tegas lagi Rasul menyampaikan dalam hadisnya Di dalam kitab Sahih Bukhari Nomor 3445 Di sana dijelaskan Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat Jangan langkau menghormatiku Berlebih-lebihan Sebagaimana Umat-umat yang lain Kau menasrani menghormati Para rahib-rahibnya Cukup Aku ilah aku sebagai hamba Allah Dan Rasul Allah SWT Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah SWT Demikian yang sedikit Ingin saya sampaikan Mengingatkan Penyebab terjadinya Kerendahan dan kehinaan Baik dari tokoh agama Baik dari pemimpin Baik dari seorang intelektual Baik dari seorang yang memiliki kesaktian Itu sebabnya Karena togut Apa itu togut Lebih detail Tidak mungkin bisa Sampaikan dalam Poro motoruang yang sangat sederhana ini Silahkan dikaji Dari represi-represi yang lain Dari para guru-guru yang lain Semoga kita Kiranya semuanya Dijauhkan dan dihindari oleh Allah Dari hal yang seperti itu Kula amin Antum bikhairin Fi amanillah Ilalikom Maasalamah Wa'afanminkum Walhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Terima kasih